Intro Teman, kalau lihat pemandangan begini, naga-naganya kita bakal pesta coklat. Hahai, mulai dari cokostik, coklat lollipot, sampai coklat warna-warni yang gemes begini. Semua ada. Ini asiknya, tinggal di Indonesia, yang tercatat sebagai negara penghasil biji kakao terbesar ketujuh di dunia. Satu-satunya di Asia nih teman. Setahunnya bisa 180 ribu ton biji kakao dihasilkan. Hmm, gimana enggak banjir coklat nih? Nah, kalau masalah pengolahan biji kakao jadi aneka olahan coklat, disini nih surganya. Bahan dasar coklatnya ada dua. Pertama, coklat coverture yang mudah meleleh, sehingga cocok jadi bahan celupan, lapis, dan pralin. Dan kedua, ada coklat kompon yang the best banget buat bikin coklat karakter. Kalau udah dicampur tepung maizena dan gula, bakal jadi kayak clay yang siap dibentuk jadi apapun. Mantap! Eh, kayak gini nih teman, ini mah perfecto buat hadiah lebaran. Eh, unyee! Aku udah nungguin dari tadi. Eh, datang udah siap loh dengan seragam kitchennya. Kalau kali ini karena memang edisi lebaran, jadi kita membuatnya khusus untuk produk-produk lebaran. Contohnya nih, disini nih ada seperti ini nih. Tuh, ini santri ya kan. Lalu juga kita ada, mana mawar ya masjid? Nah, ini tuh. Dan ini semuanya coklat ya unyil, jadi bisa dimakan gitu. Lihat nih teman, ada pemain jeli, buah kering, dan kacang amon yang dilapisi coklat. Terus diputer pakai mesin begini, biar hasilnya murus dan kinclong. Muternya sampai 2 jam. Wah, itu bunda lagi ngecat apaan? Oh, ternyata ini buat menghias coklat pralin alias coklat isi teman. Biar makin cantik, pakai teknik airbrush lu ngecatnya. Wih dih. Bukan cat mobil lu ya ini teman. Hihi. Bahan catnya tuh campuran cocoa butter dan pewarna coklat kualitas jempolan. Hmm, pengen tau gimana caranya bikin pralin? Yuk, unyil spil. Siapkan dulu aneka isiannya. Terus campurkan dengan lelehan coklat. Bisa yang white, dark, atau coklat susu. Setelah rata, baru tuang ke cetakan. Lalu dinginkan 30 menit. Kalau udah, lapisi lagi pakai coklat cair satu persatu. Langsung nempel sempurna teman. Gak perlu lama lagi, udah bisa di make up jadi cantik. Kali ini pakai batu-batu permata. Don't worry, ini semua bisa dimakan teman. Wih, ada yang biru, ungu, kuning. Ah, cantiknya. Oh, beduk maghrib. Segeralah datang. Unyil geregetan pengen nyomotin coklatnya. Oke deh, sambil nunggu maghrib. Unyil mau bikin takjil coklat. Ah, namanya almond kurma dan puding es coklat. Bikinnya gampil teman. Siapkan dulu kurma, kacang almond, selai, dan crumbs alias remukan biskuit. Tinggal belah kurma, buang bijinya. Lalu isi pakai selai dan kacang almond. Lanjut, lumurkan lelehan coklat yang kental sampai rata. Lalu lapisi lagi pakai crumbs. Jadi deh. Ini dia, almond kurma bikinan unyil teman. Next, puding es coklat mau lewat. Ini tuh paduan puding coklat, susu cair, coklat instan yang disusun berlapis pakai whip cream, coco stick, strawberry, dan coklat tables yang unyil bikin tadi. Wah, kebayangkan rasanya teman. Pasti enaknya parah ini. Aduh, kenapa sih ujian puasa hari ini berat banget ya? Tahan, nil. Tahan, kuatkan imanmu. Eh, eh, loh kok ada lagu ulang tahun nih? Aduh, unyil jadi deg-degan. Happy birthday, unyil. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, unyil. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya. Unyil, selamat ulang tahun. Semoga unyil sehat selalu, panjang umur, dan selalu memberikan informasi yang berguna buat kita semua. Amin. Wah, unyil jadi terharu nih. Inikah yang dinamakan rejeki anak soleh? Unyil bisa suite sepentinan sambil pesta nyoklat bareng kembaran unyil versi permen coklat nih. Sama-sama ganteng kan kita, teman? Terima kasih ya, bunda dan kakak-kakak semuanya.